Setiebi Pranaputra juga menyediakan berbagai sumber beasiswa untuk mahasiswa. Baik beasiswa berprestasi dan beasiswa dari keluarga yang tidak mampu. Ayo bergabung bersama kami di Setiebi Pranaputra, kampus yang kreatif, kompetitif, dan inovatif. Mas Kapai Batik Air dipastikan mulai tanggal 22 April 2022 akan memulai penerbangan dari Jakarta ke Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau ke Jakarta. Kepastian ini disampaikan Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Asen Pranaputra Sohe. Wali Kota mengatakan mulai 22 April dan seterusnya akan dimulai penerbangan oleh Mas Kapai Batik Air yang membuka rute Jakarta-Lubuk Linggau dan sebaliknya Lubuk Linggau-Jakarta. Pesawat Batik Air akan melayani penerbangan Jakarta ke Lubuk Linggau dengan jadwal keberangkatan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Untuk memudahkan dan membantu para penumpang melengkapi syarat vaksinasi penerbangan, pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau akan menyiapkan gerai vaksinasi di Bandara Silampari Lubuk Linggau. Jadi para calon penumpang dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster agar tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif tes VCR ataupun antigen. Kaitan dengan peraturan penerbangan mulai tanggal 22 April. Dua jam sebelum berangkat, petugas vaksinasi membuka gerai vaksin di Bandara Silampari. Agar penumpang yang belum vaksin bisa vaksin booster terlebih dahulu, kata Wali Kota Lubuk Linggau. Terima kasih telah menonton!